Penumpang bawa Bika Ambon didenda 2 juta rupiah, ini penjelasan pihak Bandara Kuala Namu. Pihak Bandara Kuala Namu menanggapi percekcokan yang terjadi antara penumpang dengan petugas di Bandara Kuala Namu gegara membawa oleh-oleh Bika Ambon yang berlebih dan harus membayar 2 juta rupiah. Humas PT Angkasa Pura Aviasi Yuliana Balkis menjelaskan kebijakan dan peraturan terkait bagasi. Ia mengatakan untuk mengaturan bagasi bukan kebijakan bandara, melainkan kebijakan maskapai. Adapun pihak Bandara Internasional Kuala Namu hanya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan dengan cara memantau barang bawaan penumpang. Terkait pengaturan bagasi bukan kebijakan bandara, melainkan maskapai. Pihak Bandara memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan dengan cara memantau barang bawaan penumpang yang tidak mengandung eksplosif dan dangerous goods, ucapnya saat diwawancarai Tribun Medan pada Kamis 16 Maret 2022. Terkait penumpang pesawat yang ditahan dan diminta untuk membayar 2 juta rupiah oleh petugas Bandara Kuala Namu, Balkis mengatakan itu bukanlah denda, namun biaya kelebihan bagasi yang dibayar ke maskapai yang bersangkutan. Sebelumnya, beredar di media sosial, sebuah video terkait terjadinya cekcok antara penumpang pesawat dan petugas Bandara Kuala Namu. Diketahui percekcokan tersebut terjadi lantaran seorang penumpang dikenakan denda sebesar 2 juta rupiah karena membawa 3 dusbi ke Ambon. Dalam sebuah video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok Henry Robita Nauma terlihat seorang wanita yang marah-marah lantaran dirinya ditahan dan diminta untuk membayar 2 juta rupiah oleh petugas Bandara Kuala Namu. Uang sebesar 2 juta rupiah diketahui merupakan denda yang dikenakan karena calon penumpang tersebut membawa oleh-oleh yang kelebihan muatan. Dikenakan denda sebesar 2 juta itu untuk 3 dusbi ke Ambon membuat wanita itu tak terima dan merasa diperas. Terlebih, harga untuk bik ke Ambon yang dibelinya tidak setimpal dengan denda yang dikenakan. Menurutnya juga tidak masuk akal untuk 3 dusbi ke Ambon dikenakan 2 juta rupiah karena ia berangkat bersama 3 orang penumpang. Pantauan tribun medan dari video tersebut selang beberapa waktu bercekcok, akhirnya penumpang tersebut memilih mengalah dan menyuruh salah satu anggota keluarganya untuk menjemput Bika Ambon yang mereka bawa. Tentunya hal ini menuai beragam komentar dari warganet yang mempertanyakan kebijakan bandara yang dinilai tidak masuk akal itu.